Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat SCTP Loper Jumpa kembali bersama channel ini Yang dimana channel ini akan memberikan prediksi dan juga ulasan sinetron Takdir cinta yang kupilih yang bakalan tayang nanti malam Di SCTP Loper jam 21.15 waktu Indonesia bagian Barat Hadirnya cinta yang kupilih ataupun takdir cinta yang kupilih membuat para bunda-buna dan juga para fansnya dibikin kita emosi Apalagi melihat kelakuan Pak Arjuna Namun sebelum kita masuk ke pembahasan para sahabat, mama dan juga sejagat raya Jangan lupa bantu terlebih dahulu channel ini dengan cara Di komen share dan subscribe dan juga tombol lonceng notifikasinya diaktifkan Agar tujuannya tidak ketinggalan untuk berita-berita terbaru dari channel ini 25 Februari 2023 Pejuangan Jeffrey demi Nopia akan merelakan seberbagai cara Di adegan hari ini yang dimana Jeffrey pun berusaha untuk meyakinkan Nopia bahwa ia akan memperjuangkan cintanya Nopia masih tetap percaya pada Jeffrey dan kata-kata nya Yang dimana terlihat sementara itu Tami tidak bisa menunjukkan hasil tes DNA kepada Hakim Hakim pun menduga hasil tes DNA itu memang tidak ada Tami pun tidak peduli anak ini adalah anak Hakim ataupun bukan Di sisi lain yang dimana terlihat Ibu Asrid pun menenangkan Pak Arjuna yang memecat Nopia Ibu Asrid bukan tanpa alasan membela Nopia Ia memastikan bahwa dipecatnya Nopia pasti akan mempengaruhi rating yang begitu sangat buruk Di adegan sebelumnya Nopia yang sedih habis dipecat dari program Supercept Show Malah makin kesal dengan tingkah lakunya Hakim Alih-alih memberikan dukungan Hakim justru Mengamaki-maki Nopia di depannya Apa aku bilang Nop? Mereka itu bukan orang sembarangan Orang kamu jadi juri Supercept aja mereka gak mau Pakai kamu apalagi nanti kalau kamu sudah berusaha dan juga Bersama dengan Jeffrey kamu malah diinjak-injak oleh Arjuna Disitulah Nopia pun begitu sangat kecewa dengan ucapan Hakim Dan dengan selanjutnya Nopia yang awalnya sedih jadi marah karena ucapan Hakim tidak Enak didengarnya oleh Nopia Hakim menanyakan bahwa Jeffrey tidak benar-benar mencintai kamu Suatu saat nanti Jeffrey akan seperti ayahnya yang bernama Arjuna dan akan meninggalkan kamu Kata Hakim kepada Nopia Di sisi lain yang dimana terlihat kali ini Nopia nampar Hakim sambil menahan tangis Nopia tetap melawan ucapan Hakim Bukannya minta maaf Hakim tetap pada pendiriannya bahwa ucapan benar itu Membuat dirinya yakin Kalau Miss Nopia nanti akan menderita Dan juga akan tersakiti oleh Jeffrey Nopia kembali melawan Hakim Ia mendorong Hakim hingga Hakim terjatuh Nopia berlari Menghindari Hakim dan Hakim mengejar Karena takut Nopia kecelakaan Dan dengan selanjutnya yang dimana kondisi Nopia yang emosi karena Hakim Ditakutkan akan kecelaka saat nyetir nanti Namun di sisi lainnya dimana terlihat kali ini Hakim dan juga Tami pun akhirnya bertemu Dan Hakim pun minta penjelasan kepada Tami Apa benar itu anaknya Hakim atau bukan Di sisi lain yang dimana terlihat Jeffrey pun akan berusaha maksimal mungkin kepada Nopia Karena Nopia yang dia cintai Lain hal dengan Jeffrey Dengan Hakim yang dimana Hakim pun malah Memakin-makin Tami Dan dengan selanjutnya Arjuna dan juga Ibu Asri begitu sangat murka Dan juga marah saat mendengar perkataan-perkataan dari Ibu Asri Di sisi lain Ibu Asri pun meyakinkan Jika semua itu akan membaik-baik saja jika Miss Nopia ada di perusahaannya Arjuna Namun Arjuna tidak terima dan Arjuna akhirnya menampar Ibu Asri Karena Arjuna yang begitu sangat kesal kepada Ibu Asri Karena terus-terusan saja membela Miss Nopia Di adegan selanjutnya yang dimana terlihat Jeffrey dan juga Nopia telah berjanji kepada dirinya sendiri Untuk bisa melawan badai yang di depan yaitu adalah Arjuna Yang dimana percintaan antara Nopia dan juga Jeffrey Begitu sangat membuat kita penasaran Maka dari itu Para mama dan juga bunda-bunda Jangan lupa tonton sampai habis Biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita Channel ini pamit dulu sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!